Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait pengunduran diri Kepala Autorita IKN, Bambang Susantono, saat berkunjung ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur pada hari Rabu. Sementara guna mendukung konsep pembangunan Ibu Kota Ramah Lingkungan, PT. POS Indonesia Persero menyiapkan sekitar Rp650 miliar untuk mendukung pemindahan logistik ke IKN pada tahap pertama. Dana senilai Rp650 miliar digelontorkan PT. POS Indonesia Persero untuk pembangunan gudang dan pengadaan alat transportasi berbasis listrik. Direktur Utama PT. POS Indonesia, Faizal Rohmat Jumandi, mengatakan pengadaan truk berbasis listrik dilakukan untuk mendukung konsep pembangunan Ibu Kota Ramah Lingkungan, sehingga ditargetkan proses pemindahan akan minim pelepasan karbon. Salah satu yang menjadi mitra pengadaan truk listrik adalah perusahaan milik lokal, yaitu PT. PKTR Teknologi Mobilitas TBK. Targetnya, tahun ini struktur tersebut sudah rampung dibuat dan bisa dioperasikan di IKN. Sementara Presiden Joko Widodo buka suara terkait menurutnya Kepala Autorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Autorita IKN Doni Rahaju. Presiden menyebut kedua petinggi Autorita IKN itu mundur karena alasan pribadi. Meski demikian, tugas Bambang belum berakhir karena Presiden memberinya tugas baru sebagai utusan khusus luar negeri. Presiden menyebut Bambang kembali ditarik karena pengalaman luar negerinya sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Tanyakan ke Pak Bambang dan Pak Bambang, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus dan sekerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman prio di internasional harus kita manfaatkan sehat-sehatnya untuk kebaikan negara. Pak, enggak kawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investasi? Tidak, tidak, tidak.